Hai Cacero Mad Kitchen mau masak oseng daun dan bunga pepaya Ini daun pepayanya banyak banget sekebon Saya metik sendiri ya ditemani temen-temen saya Ada yang muda dan ada yang tua Kita mau pisahkan dulu bagian yang tua dengan yang muda Sebenernya gak tua banget sih ya agak tua gitu Kita petik aja seperti ini Saya sih termasuk suka sama gagangnya yang muda itu Jadi yang bagian yang agak tua kita ambil daunnya aja Yang agak muda kita ambil sama batang-batangnya seperti itu Saya mau masak oseng daun pepaya yang anti pahit Nanti saya akan tunjukkan gimana caranya supaya oseng daun pepayanya ini gak pahit Daun pepaya sebanyak ini sudah saya petikin Sudah saya pisahkan bagian yang agak tua dengan bagian yang muda yang masih ada batangnya Sisihkan dulu Bunga pepayanya ini juga saya pakai banyak banget bunga pepayanya Mohon maaf gak ditimbang dan gak ada yang diukur Ini tuh sudah saya cuci tapi nanti saya cuci lagi Untuk batang-batangnya gak perlu dibuang karena kecil-kecil Nah ini dia bahan rahasia untuk menghilangkan pahit daun dan bunga pepaya Yaitu ampo atau tanah lempung yang saya beli di toko online Bentuknya ada yang serutan seperti ini Ada juga yang bulat-bulat ya Atau tanah amponya itu semakin gak pahit daun pepayanya Oke saya masukkan yang bagian tua dulu daun pepayanya Nanti yang mudah menyusul Di panci yang lain saya merebus air juga Dan saya tambahkan juga dengan ampo atau tanah penghilang pahit Daun pepaya dan bunga pepaya ini Saya masukkan tanah amponya Lalu kita rebus aja bunga pepayanya Pakainya bunga pepaya yang gagangnya panjang-panjang seperti itu ya Jadi gak semua jenis bunga pepaya bisa dimasak Kita rebus dua-duanya sampai mateng di panci yang terpisah Kalau daun pepaya yang agak tua ini sudah agak empuk Baru kita masukkan daun pepaya yang muda beserta batang-batangnya itu Masukkan aja Kita rebus sampai semuanya empuk Sengaja saya gak merebus bareng karena tingkat kematangannya beda Biar ini tingkat kematangannya bareng ya Oke saya angkat Dan kita cuci bersih sampai airnya benar-benar bening Jadi setelah direbus dengan tanah Pastikan kita mencucinya sampai airnya bening dan tanahnya hilang semua Kalau sudah dicuci bersih kita angkat dan tiriskan Ini bunga pepayanya juga sudah empuk Mau saya angkat Sudah dijamin ya gak bakalan pahit Kalaupun pahit cuma pahit sedikit aja Karena saya gak terlalu banyak menggunakan amponya itu Bunga pepaya juga sama setelah direbus harus dicuci bersih sampai airnya bening Dicuci berkali-kali setelah airnya bening ditiriskan Nah ini sudah saya cuci berkali-kali dan sudah bersih bunga pepayanya Kalau dicobain juga rasanya gak pahit Enak banget ini Gak pahit dan tingkat kematangannya juga pas Empuk tapi gak yang lunak banget Sekarang saya mau peras dulu daun pepaya yang sudah direbus dan sudah dicuci bersih Ini juga kalau kita cobain gak pahit Enak banget pokoknya Bener-bener nagih Ngambil satu kebon itu bakalan kurang Meskipun ngambil daun pepaya di kebon ini banyak banget Tapi setelah dicuci, direbus, diperas Hasilnya jadi gak terlalu banyak Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romade Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Saya mau potong-potong daun pepaya ini menggunakan Meko antibakterial titanium knife set Pisau meko ini antibakteri Lapisannya titanium Untuk pembelian meko 6 in 1 antibakterial titanium knife set Kalian bisa cek link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Daun pepayanya saya potong-potong menggunakan pisau meko yang cantik ini Warnanya bagus banget ya Seperti emas Terus gagangnya juga gak cuma ada warna putih Ada warna ungu dan juga pink Kebetulan saya lebih suka yang warna putih ini Oke daun pepayanya sudah saya potong-potong Ini dilepas-lepasin ya Biar gak menggumpal Saya pindahkan ke baskom Sisihkan Bumbu yang mau dihaluskan Ada bawang merah 100 gram Kita pakai banyak bawang merah Karena daun pepaya dan bunga pepayanya juga banyak 50 gram bawang putih 7 buah cabai merah besar 2 genggam cabai rawit merah biar pedas 2 genggam cabai rawit merah biar pedas Cabainya bisa ditambahin lagi kalau kalian suka pedas Saya potong-potong dulu cabainya Ini pisaunya tajem banget Pisau meko Satu kemasan itu isinya ada 6 pieces Ada safe knife, gunting, peeler, dan lain-lain Bawang merah, bawang putih, dan cabainya Saya masukkan ke dalam chopper Saya chop aja Kalian boleh menguleknya Boleh juga ditumbuk kasar Ini sudah cukup Segini aja Masih agak kasar Sisihkan Daun pandan 7 lembar Jadi saya mau masak daun pepaya dan bunga pepaya ini Ala-ala manado ya Pakai daun pandan 2 batang sereh Saya geprek dulu serehnya Jahe 5 cm atau segitu ya Agak besar jahenya Jahenya juga saya geprek Dan daun jeruk 10 lembar Saya gak pakai daun salam, gak pakai lengkuas Pakainya jahe, daun jeruk, sereh, dan pandan Pandannya saya potong kasar aja seperti ini Panaskan minyak goreng Siapkan wajan yang lebar ya Ini wajannya gede banget 40 cm diameternya Kita tumis dulu Bumbu yang udah dihaluskan Yang bawang merah, bawang putih, dan cabai Sekalian aja kita masukkan Teri nasi atau teri medannya Jadi terinya saya goreng bareng dengan bumbu Kalau kalian mau Terinya bisa digoreng duluan juga boleh Seperti ini juga boleh Kalau sudah harum Baru kita masukkan Daun pandan yang udah dipotong kasar Sereh yang udah digeprek Jahe yang udah digeprek Daun jeruknya saya sobek-sobek dulu Kita aduk semuanya Sampai aromanya harum Dan bumbunya tuh bener-bener mateng Kita masukkan setengah senok makan garam Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi 2 senok makan gula pasir Ini kan banyak ya sayurannya Jadi bumbunya juga banyak Setengah senok makan kaldu jamur Garamnya sedikit dulu Karena tadi kan kita pakai teri Dan terinya itu asin Jadi garamnya jangan terlalu banyak Oke kita masukkan Daun pepaya yang sudah direbus Dan sudah dipotong-potong Bunga pepayanya juga kita masukkan sekalian Ini langsung penuh ya wajannya Padahal ini diameternya 40 cm Lumayan besar Kita masak daun dan bunga pepaya Satu kebon Aduk-aduk Saya tambahkan air 250 ml Air ini biar bumbu-bumbunya itu lebih meresap ya Tambahkan garam sedikit lagi Karena tadi saya cobain kurang asin Pokoknya diatur aja rasanya Kalau udah enak Udah tercampur rata Matikan apinya Kita angkat Hai Cicero Mad Kitchen sudah menerbitkan Empat buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang Empat buku resep masakan Cicero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis Silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Oseng-oseng daun dan bunga pepayanya sudah mateng Tadi saya potong-potong bahannya Menggunakan pisau meko yang cantik dan elegan ini Saya sudah gak sabar Mau cobain daun dan bunga pepaya yang di oseng-oseng Bumbunya pakai ala manado Pakai pandan pastinya ini enak banget Saya cobain dulu Ini gak pahit sama sekali Bumbunya itu pas Asinnya pas Tingkat kematangan dari daun pepaya dan bunga pepayanya juga bagus ya Gak terlalu lembut Tapi juga gak keras Pokoknya ini luar biasa bikin nagih Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye